Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Puasa merupakan sebuah kewajiban yang Allah SWT perintahkan kepada kita sebagai hambanya yang ada di dunia ini Seseorang yang berpuasa dianjurkan untuk memperhatikan adat-adat di bulan Ramadan Yang pertama adalah memahirkan sahur Disunahkan bagi orang-orang yang akan berpuasa Ramadan untuk makan sahur Terlebih makan sahurnya dilahirkan Namun fenomena yang terjadi di masyarakat kita justru mereka enggak makan sahur Padahal dalam makan sahur itu kata Nabi Muhammad SAW penuh barokat Nabi Muhammad SAW telah bersedihkan As sahuru akluh barokat Makan sahur merupakan makanan yang penuh barokat Untuk itu kita dilarang untuk meninggalkan makan sahur Karena disitu mendapatkan banyak berkah dari Allah SWT Kemudian adat yang harus diperhatikan yang nomor dua adalah menyegerakan berbuka puasa Yang dimaksud dengan menyegerakan berbuka puasa adalah ketika ala ngakrib sudah berkumandang Maka bersegeralah kita berbuka puasa Walaupun hanya dengan seteguk air putih Karena kata Nabi Muhammad SAW Beliau bersedak Senantiasa manusia berada dalam kebaikan selama ia menyegerakan berbuka Berbuka puasa Kemudian ada yang perlu diperhatikan yang nomor tiga adalah menahan diri dari pembicaraan yang tidak bermanfaat Kenapa kita dilarang untuk melakukan atau mau melakukan perkataan yang tidak bermanfaat Karena perkataan yang tidak bermanfaat dapat menjadikan kuasa kita rusak bahkan tidak mendapatkan pahala Sama sekali dari Allah SWT Nabi Muhammad SAW Berapa banyak orang yang berkuasa hanya mendapatkan rasa lapar dan awis saja Ini kenapa bisa terjadi? Karena mereka tidak meninggalkan perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat Di antaranya adalah berkata yang jeleng, berkata yang kotor, berkata yang tidak sesuai dengan aturan agama Islam Itu yang nomor tiga Kemudian yang nomor empat Adat yang harus diperhatikan oleh orang yang sedang berkuasa adalah Berdoa di saat berkuasa Karena kata Nabi Muhammad SAW Beliau bersabda Salah satu La turaddu Da'awaduhum Ada tiga golongan manusia yang tidak akan ditolak doanya sama Allah SWT Di antaranya adalah Assoimu Hattaifdir Di antaranya adalah orang yang berkuasa hingga dia berbuka Berbuka puasa Dalam kondisi yang kita alami saat ini Marilah kita manfaatkan waktu kita ini Ketika kita berkuasa untuk berdoa kepada Allah SWT Agar COVID-19 atau virus Corona segera lenyap dari buka bumi ini Dan mudah-mudahan sebelum Idul Fitri Allah SWT benar-benar mengaklukan apa yang kita minta Yaitu COVID-19 atau virus Corona lenyap dari bumi ini Itu yang nomor empat Kemudian yang nomor lima Ada yang harus diperhatikan Ketika kita sedang berkuasa Yang nomor lima adalah Memberi sesedekah Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama Sedekah mempunyai banyak sekali keputar Keutamaan di antaranya adalah Menjadikan dosa-dosa kita Diabuni oleh Allah SWT Itu yang pertama Yang kedua adalah Mendapatkan nabungan dari Allah SWT Insya Allah Akhir orang-orang yang bersedekah Akan mendapatkan nabungan atau pertolongan dari Allah SWT Untuk itu Marilah kita bersama-sama Manfaatkan waktu yang Allah SWT memberikan ini Untuk memperbanyak amal kebaikan pimpinan Ramadan ini Mudah-mudahan amal ibadah kita tahun ini Lebih baik daripada tahun yang kemarin Kurang lebihnya dari Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih